Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bapak ibu di Mr. Slam channel Channel tentang informasi kegiatan seputar kepegawaian Pada saat ini kesempatan ini bapak ibu kami akan berbagi kaitan dengan SKP di Ekinirja tahun 2022 ini Mengenai apa saja yang akan dicetak atau di print out untuk kebutuhan SKP tahun 2022 Kaitan administrasi dan administrasi kepegawaian dan untuk kenaikan pangkat Baik bapak ibu sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami Serta jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar bapak ibu tidak tertinggal Terkait informasi terupdate aktual yang kami rilis di video dan channel kami Kami doakan bapak ibu semoga bapak ibu selalu dalam keadaan sehat Kemudian diberikan kemudahan setiap urusan Serta diberikan kelancaran rezekinya Dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Tuhan yang Maha Esa Amin Baik bapak ibu untuk lebih lanjut Kita masuk ke dalam pembahasan Bapak ibu ini saya sudah masuk dalam Ekinirja BKN ini adalah Akun saya sudah masuk langsung Saya masuk dalam daftar SKP Daftar SKP saya yang nanti akan dicetak Kaitan dengan kebutuhan yang digunakan untuk kelengkapan administrasi kepegawaian Sebelumnya mohon maaf bapak ibu Ini agak sedikit rush hour ya Karena sistemnya banyak yang menggunakan Jadi agak sedikit lambat Baik bapak ibu ketika bapak ibu sudah masuk di halaman ini Langsung bapak ibu klik saja detail SKP Mohon maaf bapak ibu mungkin karena banyaknya pengguna Ekinirja BKN Sehingga agak sedikit lambat Oke bapak ibu ini sudah terbuka Kaitan dengan sasaran kinerja pegawai Nah yang akan dicetak apa? Yang dicetak adalah ini Sasaran kinerja pegawai Mari kita cetak Kita klik saja Oke untuk tanggal bapak ibu Ini karena namanya sasaran rencana SKP Ini kita masukkan bulan Januari Nah untuk tanggal ini bisa tanggal 1 Tanggal 3 atau tanggal 4 Untuk tanggal sasaran rencana SKP Saya klik tanggal 1 ya bapak ibu ya Kemudian lokasi ini bisa diedit bapak ibu Sesuai dengan lokasi masing-masing Ya kalau saya biarkan saja lah Oke saya klik Oke Nah tampilannya seperti ini bapak ibu Ini hasil sasaran kinerja pegawai Nah kalau sudah dilihat Sampai bawah ya bapak ibu Nah ini nanti Tertanggal 1 Januari 2022 Oke Kemudian kita download bapak ibu Oke Kita download Misalnya Tambah folder Oke kita simpan Tentunya masuk dalam bentuk pdf ya bapak ibu ya Kita save Oke sudah mengunduh ini Sedang mengunduh Oke kita selesaikan Kita tutup Kemudian bapak ibu Kalau sudah Kita kembali Kemudian kita masuk ke penilaian Oke di penilaian Ini nilai sudah ada Hasilnya Sesuai 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 Baik Januari Desember Maupun penilaian akhir Maka kita cetak dua-duanya bapak ibu Untuk mengantisipasi Apa saja Yang diperlukan Kita cetak untuk Januari Desember Dicetak from penilaian Untuk tanggal Kita masukkan tanggal 31 Desember ya Bapak ibu ya Oke lokasi tetap Kita klik saja Evaluasi kinerja pegawai periode Januari Desember Kalau sudah Kalau sudah kita lihat Hasilnya seperti ini Bapak ibu Ya Oke Nah 31 Desember Kemudian kita download Kita unduh Kita ganti nama File Kita simpan Tentunya dalam bentuk PDF ya Bapak ibu ya Kita simpan Oke Langsung Kemudian untuk Yang kedua adalah Penilaian akhir Kita cetak juga Di cetak form penilaian Tanggalnya tetap 31 Desember Untuk lokasi tetap ya Tidak dirubah Kita cetak Oke Evaluasi kinerja pegawai periode penilaian akhir Nah Ini bapak ibu Nilainya sudah SKP nya sudah Selesai Kemudian Sudah dinilai Kepala sekolah Tanggal 31 Desember Kita unduh Kita Buat file yang sama Tapi untuk penilaian akhir Oke Kita save Jadi hanya itu Bapak ibu Yang kita unduh Kita print out Untuk kelengkapan SKP kita Hanya tiga Sebentar Saya masuk Di file saya Jadi hanya tiga Rencana SKP Usulannya Kemudian Januari Desember Dan evaluasi kinerja penilaian Akhir Kemudian ada lagi Bapak ibu Karena tidak ada cover Di Aplikasi Maka Kita buat Aplikasi Buat cover sendiri Bapak ibu Seperti ini Covernya Untuk dokumen Evaluasi kinerja pegawai Nah nanti Untuk dokumen Cover ini Bapak ibu Nanti bapak ibu Bisa unduh Di Deskripsi Video ini Silahkan Dan nanti Bapak ibu Unduh Disesuaikan Dengan Data bapak ibu Oke Ya Oke Jika nanti Bapak ibu Ada yang Membutuhkan Ada yang Bingung Ya Kaitan dengan Apa saja Yang akan dicetak Tentunya Nanti bapak ibu Bisa Komen Di Video kami Terkait dengan Kendala Dan apa saja Yang perlu Dilakukan Baik bapak ibu Itu mungkin Yang dapat kami Sampaikan Kaitan dengan Apa saja Yang perlu Dicetak Dalam E-kinerja Untuk SKP Tahun 2022 Ini Mudah-mudahan Video ini Bisa menambah Wawasan Kita semuanya Kemudian Kita Tentunya Kita berharap Semuanya Tidak akan Ada masalah Baik Bapak ibu Kita ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Di video kami Jangan lupa Untuk Hidupkan lonceng Dan notifikasinya Agar Bapak ibu Tidak Tertinggal Dengan Informasi Informasi Yang terupdate Kaitan dengan Video-video Yang kami Rilis Di channel kami Terima kasih Atas perhatian Bapak ibu Semuanya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.